Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Wa asgili dalimin bidalimin Wa akharijana min bayinihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Youtube Taman Surga ini Bagaimana caranya? Silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah Yang ada pada bawah video ini Kemudian tekan lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Dan kabar baiknya Yang namanya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda Dan bantu untuk share video ini kepada sana Keluarga maupun orang-orang yang butuh informasi ini Semoga bisa menjadi amal soleh dan juga pahala jariyah bagi Anda Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baca ini habis maghrib Insya Allah bi'idnillah Keran rizki terbuka Hati dan pikiran menjadi tenang Pekerjaan menjadi sukses Dan semua masalah menjadi beres Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah la ilaha illahu wa lahul asma'ul husna Dialah Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia Dia mempunyai asma'ul husna Atau nama-nama yang baik Al-Quran surat Toha ayat 8 Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perintah untuk menyeru Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat pada surat Al-Isra ayat 110 Katakanlah Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman Dengan nama yang mana saja kamu seru Dia mempunyai asma'ul husna Atau nama-nama yang terbaik Sahabat yang dimuliakan Allah Kita diperintahkan untuk menyeru Allah Dengan asma' mana saja Dari asma'ul husna itu Kemudian di dalam Al-Quran Pada surat Al-A'raf ayat 180 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hanya milik Allah asma'ul husna Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebut asma'ul husna itu Jadi kita diminta oleh Allah Kita diperintahkan oleh Allah Untuk berdoa memohon kepada Allah Dengan cara bagaimana Dengan cara menggunakan asma'ul husna Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan hari ini Kami ingin membahas salah satu asma' di dalam asma'ul husna Asma'nya bernama Al-Wahhab 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 Artinya adalah Yang Maha Pemberi Karuniah Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa berfikir menggunakan asma'ul Wahhab Dengan cara ditambah huruf nidak ya di depannya Menjadi bagaimana Menjadi seperti ini Ya Wahhab Ya Wahhab Ya Wahhab Ya Wahhab Ya Wahhab Bacalah setidaknya seratus kali Atau sebanyak-banyaknya yang bisa Anda lakukan Semoga hajat kita diberikan oleh Allah Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Semoga riski kita diluaskan Semoga hutang kita dilunaskan Semoga masalah kita dibereskan Amin Ya Rabbil Alamin Semoga video ini bermanfaat Bantu share video ini kepada Sanak keluarga yang butuh informasi ini Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video kami yang terkini 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 terkuning terkini 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 terk